Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk sahabat-sahabat Ermen. Jumpa perdana dengan kami Laksar 2024 bersama saya Dr. Rahadian. Senang sekali kami Laksar 2024 bisa tampil perdana untuk membahas topik-topik atau tema kesehatan secara umum dan kesehatan penerbangan pada khususnya. Pada episode pertama ini kami akan membahas masalah penyakit jantung dan struk. Namun sebelum kita memasuki pembahasan ini kami ingin memperkenalkan profil Lakspra Dr. Saryanto. Terima kasih telah menonton! 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 udara konsultan konsultan kardiologi intervensi dan dokter Muhammad Daiman spesialis neurologi konsultan neurointervensi ya selamat siang dok selamat saya dokter Daiman senang sekali pada siang hari ini kita bisa bertemu ya di acara yang cukup tanggap ini dok sebelum kita melangkah lebih jauh yang akan kita diskusikan tentang jantung dan stroke ya kami ingin mengenal dokter lebih dalam ya monggo dokter berkenan untuk memperkenalkan mungkin masa kecilnya masa remajanya sampai dokter menjadi seorang dokter kemudian juga tertarik kemudian masuk menjadi anggota prajurit perkenalan nasional Indonesia akan berjalan coba dokter Bismu silahkan dok silahkan baik terima kasih dok atas kesempatan yang diberikan mungkin memang kalau kita mau berkenalan dari sejak awal panjang perjalanan tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan informasi yang cukup saya kebetulan lahir di Garut 17 April tahun 1967 kemudian setelah itu baru pindah ke Solo jadi saya menghabiskan banyak pendidikan dari mulai SD SMP SMA sampai kuliah selesai dokter S1 di Solo di 11 Maret Universiti kemudian sebelum saya lulus dokter kebetulan ada program Hai prajurit militer Sukarela sehingga akhirnya kita mendaftar dan alhamdulillah diberima dan memang sesuai dengan Hai pesan almarhum ibu saya harus masuk TNI AU dan kebetulan keterima lagi di TNI AU jadi kebetulan mungkin doanya orang tua setelah itulah baru setelah lulus dokter saya berdinas di TNI AU setelah melaksanakan pendidikan dasar kemiliteran di Surabaya waktu itu masih di Komando Pendidikan Angkatan Antikodika pada tahun 1999-92 setelah itu baru lulus dokter 1995 kemudian saya dinas pertama di DPK di Lanut SMO kemudian ke Lanut Korotek baru ke sekadron udara 2 setelah dari sekadron udara 2 itulah saya baru menempuh pendidikan dokter spesialisasi di FKUI alhamdulillah terima di bagian kardiologi yang kemudian saya lanjutkan untuk pendidikan intervensi kardiologi pada tahun 2014 sampai sekarang saya berdinas di LAKESPRA dan di Rumah Sakit Angkatan Udara dokter restau antariksa sebagai konsultan atau kardiologi intervensi jadi pekerjaan kita setiap hari ya berhubungan dengan penyakit jantung yang hubungannya dengan intervensi nantinya jadi itu sudah diarahkan seperti demikian mungkin ya dok panjang sekali ya ada pengalaman yang menarik nggak dok perjalanan menuju menjadi seorang dokter ini ada yang berkesan sampai hari ini ya jadi memang dulu saya tidak pernah bercita-cita di tentara sama sekali tidak ada jadi pengennya saya jadi dokter terus ke SMAS kemudian berlanjut terus tetapi pada tahun 1991 kan ada perubahan keputusan Presiden tentang pegaya tidak tetap sama PDP itu ya itu kan saya membayangkan saat itu nasib dokter tidak pasti untuk penyakitnya terus saya coba masuk ke TNI AU ini dan memang Alhamdulillah sampai sekarang sih kita sudah bisa menjalani tugas mungkin sudah hampir 30 tahun lebih lah ya Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa terus kenapa kepingin memilih atau memilih kardiologi dok sebetulnya dulu pinginnya masuk ke bedah bedah ini ortopedi bedah ortopedi tapi kedinasan menyalankan untuk masuk kardiologi Alhamdulillah kembali saya tes teprawi dan keterima ya Alhamdulillah kemudian juga hari lanjut ke konsultan kardiologi terpanti ya kemudian di Mkw juga ada jalannya memang untuk jalannya masih dulu ya oke baik terima kasih dokter Wisnu silahkan dokter Daiman Anda cerita masa kecil perjalanan menuju sampai saat ini terima kasih Wisnu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin memperkenalkan diri mungkin ya perjalanan seorang dokter yang memang berliku panjang ya dan mendaki berbelok seperti disampaikan dokter Wisnu juga saya lahir di Jombang ya 15 Februari tahun 71 hampir 53 tahun masa kecil sampai SMA di Jombang kebetulan setelah SMP saya sempat masuk SPG sekolah guru itu angkatan terakhir habis itu di likuidasi sekolahnya enggak ada lagi sekolah itu jadi saya mengalami enam bulan sekolah di sekolah guru ya terus habis itu saya tanpa mengetahuan orang tua pindah sendiri ke SMA ya karena bergaul bersama teman-teman mahasiswa waktu itu di tempat kos setelah SMA di SMA negeri ya SMPP dulu namanya ya kita satu grup itu ya mengikuti tes di apa dulu yang waktu itu terkenal sekali stun saya kebetulan saya masuk biar cukai waktu itu diterima ya diterima di biar cukai ya di jurusan biar cukai ya di Jurang Mangu di Tangerang sana kira-kira baru sebulan masuk ya setelah orientasi ada pengumuman FK akhirnya beberapa teman-teman kami juga pindah ke dokteran di Universitas Brawijaya Malang setelah itu sama seperti dokter Wisnu waktu itu masa PTT dari Kemenkes wajib itu akhirnya daripada PTT lebih baik kita masuk TNI meskipun kita di luar Jawa sudah punya pangkat ya Nah mungkin kita akan berjalan yang kedua dengan masuk TNI arah perjalanan karya kita akan lebih pasti spesialisasi dan lain-lain tambahan ilmu yang yang lain penerbangan memang saya saya harus masuk TNI AU karena semua bandara itu ada di kota ya itu juga dari senior juga arahnya seperti itu aku aja nanti dinasnya di di lanut ya ya di bandara semua di kota bandara itu ya Nah kemudian eh kami mengambil spesialisasi ya setelah sekolah kedokteran penerbangan ya susdokbang itu ambil spesialisasi neurologi memang kami sejak S1 itu suka ilmu sarap ya neurologi kebetulan kami diterima di UNER ya kami memang merencanakan dari senior arahnya juga ngambil di UNER di sana ya mungkin di UI lebih lama tapi kami karena domisili di Jawa Timur ya dari daerah Surabaya Malang kami ngambil di air langga lulus tahun 2010 kemudian setelah menjalani dinas kami tertarik untuk mengambil sarap yang ada tindakannya tahun 2018 kami menyelesaikan subspesialasi subspesialisasi yang pertama yaitu penmanagement atau intervensinyeri manajemen Hai sebelumnya kami juga mendaftarkan yang neurointervensi itu kami daftar tunggu empat tahun 2016 itu kami mendaftar kemudian 2020 baru dapat giliran ya giliran karena satu angkatan cuma satu waktu itu ya adanya cuma di Surabaya sama di Fatmawati kebetulan kami diterima di Surabaya karena memang domisili kami di Surabaya karena kovid jadi pendidikan yang seharusnya satu tahun kami tempuh hampir dua tahun ya karena halangan kovid untuk dinas saat ini di lakaspera dokter saya Rianto dan di untuk implementasi dari ilmu-ilmu intervensi tadi kami lakukan di rumah sakit angkatan dan udara esnawan baik intervensi nyari maupun neurointervensi yang terkait dengan penanganan stroke demikian dok ya Makasih ada pengalaman menarik enggak untuk dana selama penugasan di PNI ya yang berkaitan dengan profesi dokter ya yang jelas ya membekas ini ya kami beda sama dokter lain karena kami adalah flight sergeant itu aja banyak kasus yang terkait dengan terutama di sekadron udara yaitu yang belum pernah atau tidak dialami dokter sipil yang lain karena kami menangani kru atau awak pesawat barangkali itu yang khususan khususan itu khususan yang menangani komunitas khusus ya para kru ya kami yang menjaga menjaga kru itu ya itu ya baik ah kita masuk ya dok ya ke topik yang akan kita bahas pada siang hari ini ya kita tahu ya Dr. Wisnu penyakit kardiofaskuler itu merupakan penyebab kematian nomor satu dan penyumbang utama kesakitan secara global demikian pula di Indonesia pada tahun tahun 2019 itu diperkirakan sekitar 17,9 juta orang meninggal karena penyakit kardiofaskuler cuman ini mewakili sekitar 32% dari seluruh kematian global ya dari total anggap kematian itu 85% itu disebabkan serangan jantung dan stroke jadi luar biasa sekali ya jantung dan stroke ya kemudian di Indonesia berdasarkan riset dari Rikesdas tahun 2018 setiap tahunnya angka kejadian penyakit jantung pemudara semakin meningkat ya setelahnya 15 dari 1000 orang itu sekitar 2,7 Indonesia menerima sakit jantung yang seperti jadinya penyebab kematian di Indonesia dari seperti jadinya kita tahu ya dok fasilitas kesehatannya nambah rumah sakit tumbuh dimana-mana dengan fasilitasnya termasuk fasilitas misalnya untuk intervensi jantung ya ada cat lab di Jakarta itu banyak sekali itu dok hampir rumah sakit swasta pun sekarang punya dan juga dokter juga banyak kan SPJP spesial jantung ya itu juga coba bertambah ya intervensinya juga bertambah kemudian juga neuro ya tapi menjadi pertanyaan angka kesakitan dan kematian itu tidak kunjung itu lebih baik dok gimana dok dokter bisa menjelaskan nggak dokter Isnu nanti juga dokter Daimam ya ya terima kasih dokter pertanyaan yang sangat penting sekali dan sangat baik sekali jadi fasilitas kesehatannya meningkat dokternya tambah banyak tetapi angka kesakitannya kok kenapa malah tidak angka kematiannya pun masih meningkat dan ada satu tren saya tambahkan lagi satu tren di dalam penyakit jantung atau kardofaskular ini di samping terjadi pergeseran antara negara yang maju ke negara yang sedang berkembang sama negara mungkin juga ada ada pergeseran usia jadi usia kejadiannya angka kejadian itu tidak hanya pada usia tua tapi sudah mulai bergeser pada usia muda jadi jumlahnya meningkat gitu pergeseran pada usianya juga makin muda pada jumlah pada apa demografi jadi kependudukan dari negara maju bisa bergeser ke negara-negara yang sedang berkembang itu meningkat semua nah ini suatu hal yang memang jadi tantangan dunia kedokteran usia di bidang kardofaskular bagaimana kita mengupayakan sebetulnya bukan hanya yang sifatnya kuratif atau pengobatan tapi sebenarnya dikembangkan upaya-upaya preventif promotif dan preventif dan tujuannya Pak untuk mencegah supaya masyarakat itu bisa mengendalikan faktor-faktor resiko karena kita tidak mungkin lepas ya jadi semua kejadian kardofaskular disis di seluruh dunia itu adalah hubungannya dengan faktor resiko apakah itu merokok apakah itu hipertensi diabetes kemudian juga stress ya menobesitas kemudian ada juga faktor-faktor sedentary lifestyle dimana kurangnya pergerakan manusia mobilisasi manusia juga akan menunjukkan jadinya faktor resiko ini itu juga pada wanita yang sudah menjalani menopos juga harus hati-hati dia harus betul-betul mengontrol faktor resiko yang ada supaya tidak terjadi penyakit kardofaskular kemudian juga pada usia tua ya jadi harus banyak sekali faktor-faktor resiko yang kita harus betul kendalikan ini upaya tantangan di dalam negara kita untuk bisa mengendalikan supaya faktor-faktor resiko yang terjadi pada masyarakat bisa betul-betul dikendalikan dengan ada pengendalian itulah maka diupayakan bisa mengendalikan angka kejadian penyakit kardofaskular tentunya angka kejadian penyakit kardofaskular ini erat kaitannya dengan pelayanan pelayanan kesehatan atau pelayanan pengobatan yang dilakukan pada kejadian kardofaskular ini kalau ini tidak terkontrol maka tentunya akan semakin banyak meskipun peralatan yang dipenuhi sudah demikian banyak dokternya sudah dipenuhi dengan jumlah yang cukup besar tapi kalau upaya promotif preventif ini tidak dilakukan sedini mungkin ya maka kita tidak akan bisa mengendalikan angka kejadian maupun angka kesakitan mungkin itu itu hal yang mungkin sangat penting kita lakukan untuk mengendalikan supaya angka kejadian apa kesakitan penyakit kardofaskular maupun angka kematiannya menurun nah upaya-upaya untuk selama ini kan yang sudah kita kembangkan kebanyakan upaya yang sifatnya kuraktif atau pengobatan jadi pengembangan katheterisasi laboratorium yang sudah dikembangkan demikian demikian pesatnya dan demikian majunya ya dari sisi peralatannya sendiri dari sisi kemampuan pengobatan dokter operatornya itu sudah berkembang sedemian pesat sekali tetapi juga angka kejadian masih tinggi juga berarti kan ada upaya ada satu strategi yang yang mungkin harus ditekankan lagi pada upaya preventif tadi itu kalau masalah teknologi sekarang sudah begitu pesatnya dimanapun kita bisa melakukan upaya tindakan kardofaskular yang cepat tetapi angka kematiannya masih tinggi karena begitu kompleksnya begitu kompleksnya faktor-faktor resikan terjadi yang mengakibatkan angka kejadian maupun kematian maupun kejadian kesakitan itu masih belum bisa artinya kan itu di area promotif preventif kan kira-kira realnya gimana ya dok usaha upaya yang menurut dokter itu lebih bisa menggigit ke depannya agar termasuk tadi pergeseran usia ya anak muda bagaimana kok sekarang bisa lebih terkenal ya umur 30 pun sudah bisa terjadi serangan cantum juga menurut dokter yang dokter bayangkan real aja dok apa yang bisa upaya bisa dilakukan gimana dok olahraga masih teratur dia pun punya pola manajemen kehidupan yang lebih baik ya jadi manajemen stress yang kita bisa melakukan apakah dia pendekatan daripada Tuhan apakah dia mengupayakan banyak relaksasi dengan dengan banyak rekreasi berhubungan dengan sosial untuk menghindari konteks dan sebagainya itu lupa-lupa yang real yang bisa kita ambil makanan sekarang sudah banyak bermunculan semua wisata kuliner semua orang menginginkan kuliner kita bisa berkembang tapi satu sisi ya kita tidak bisa hindari faktor-faktor resikonya akan muncul diabetes pun begitu orang lain tanya dengan faktor makanan maupun faktor olahraga atau kemampuan fisik untuk dilatih ya kemudian juga merokok yang lainnya ada satu hal yang lupa merokoknya merokok pun sudah ada pelarangan-pelarangan tetapi ternyata jumlah masyarakat perokok ini masih masih tinggi pabri-pabri rokok pun masih memproduksi rokok dengan segala jenis yang menarik pada masyarakat itu jadi tantangan kita bagaimana untuk mengupayakan supaya masyarakat bisa betul-betul sehat menjalikan berat badan ya dengan olahraga dengan porsi makan yang cukup dan istirahat yang cukup manajemen stress itu payah-upaya yang yang bisa tetapi memang sulit memang sulit ya sulit karena memang kondisi pekerjaan kondisi zaman itu memencaratkan kita memicu kita untuk bisa bisa apa melalui melalui waktu demi waktu dengan begitu cepat begitu padat waktunya sehingga dia kadang-kadang lupa tidur lupa beristirahat stressnya tinggi makannya juga kadang-kadang tidak bisa dikendalikan lagi nah itulah hal-hal tantangan kita semua tapi mungkin setidaknya ya dok kita sebagai orang medis ya itu menjadi agen perubahan ya menjadi apa namanya panutan ya yang paling gampang mungkin ya dok ya mungkin kalau kita misalnya ada meeting pertemuan rapat itu yang selama ini kan sering ya kita menjadi musuh kebudaya itu pasti ada snack ya dok ya nah kita mungkin bisa aja mulai dengan tanpa snack tapi dengan buah ya jadi camilannya buah itu mungkin bisa mungkin menjadi apa namanya buah atau salat mini salat ya kalau kedua besar itu mungkin juga bisa menjadi itu ya kemudian aktivitas kita di lingkungan kita ya dok ya kita tunjukkan keteraturan kita melakukan aktivitas olahragan dan sepertinya jadi mungkin ada hal-hal yang sederhana yang mudah dipahami yang dari kita sebagai medis itu yang bisa untuk ditontokkan ya dok ya dok ya dok dok bagaimana dok berkaitan dengan tadi dok untuk pengendalian faktor risiko itu termasuk stroke ya mungkin bisa diceritakan dok artinya sama kan angkanya pun mengingat kan ada cerita dok oke kalau masalah stroke sama dengan jantung tadi cardiovascular disease kalau stroke itu cerebrovascular disease dengan faktor risiko yang sama sama ya ditambah mungkin seseorang itu selain berat badan lingkar perut juga jadi patokan ya ditambah lingkar perut ya mungkin akan memberikan data yang terkait dengan lemak-lemak visceral ya boleh beratnya 80-90 tapi kalau lingkar perutnya kecil ya laki tidak lebih dari 90 untuk wanita tidak lebih dari 80 artinya mungkin otot isinya ya dengan berat badan segitu tentang promotif dan lain-lain ya kalau insiden insiden terkait dengan stroke angka stroke itu untuk Indonesia 10,9 perseribu atau satu persen lah kalau satu dari seratusnya kalau internasional itu sekitar 16,7 persen atau tujuh belasan lah per seribu jadi ya kalau kita rata-rata satu sampai dua persen ya itu untuk angka stroke ya nah dari yang kena stroke itu kan tadi kalau di jantung itu angka kematian nomor satu kalau stroke itu angka kecacatan nomor satu nah itu sama-sama nomor satu satu kematian satu kecacatan sumbernya sama pembeluh darah ya pembeluh darah yang terpenting ya tadi masalah preventif sudah dijelaskan komplit oleh dari karjiru dari syarab itu yang terpenting adalah fase-fase penanganan awal seandainya masyarakat tadi mengalami stroke karena disitu waktu yang berbicara ya waktu ya ya ini untuk stroke sumbatan ya karena stroke sumbatan itu justru yang banyak 80 persen dari seluruh stroke itu sumbatan nah disitu ada waktu kritis ya tiga sampai empat setengah jam itu jadi orang yang dengan tidak sadar lumpuh separuh badan kalau ya belum empat setengah jam atau tiga jam sudah sampai rumah sakit tapi dan sitiskan tidak ada pendarah dilakukan apa ya naturolisis ya atau penjebolan ya gumpalan darah dihancurkan gitu ya nanti nanti saya beri waktu yang selalu jantung itu dok artinya sebetulnya kalau promotif dan preventifnya kurang lebih bersama ya sama ya sama ya dengan sebagai background iya budaya kebiasaan orang kita ya seperti tadi ya diantrapa dan sebagainya dan sebagainya mungkin sama dengan kadefaskudari ya iya jadi memang kurang apanya masih hangat perlu untuk ditingkatkan ya iya dan itu sebetulnya promotif preventif itu kan relatif secara nasional kosnya pembiayanya juga lebih murah sebetulnya sangat murah ya itu semua harus kita dukung sebetulnya iya kalau biaya kuratif tadi dokter bisnu sampaikan tamas umid dokter itu ya iya saya mengambil dari tahun 2022 biaya dari BPJS itu BPJS itu jantung nomor satu itu 12,1 triliun satu tahun sedangkan struktur 3,2 triliun ya 3,2 juga T ya bukan rupiah besar jadi betapa kita ketika kita mengambilkan aspek atau area promotif dan preventif itu biaya negara untuk membiayai anak bangsa ini besar sekali Pak. Jadi penting sekali ya dok untuk program preventive nya baik. Ya tadi yang ada faktor-faktor, tadi faktor risiko udah dijelaskan ya dok. Ada beberapa dok yang mungkin dokter bisa sedikit meng-highlight. Obesitas, hasil dari itu, hipertensi dan diabetes. Apa yang dokter bisa sampaikan tentang obesitas? Jadi beberapa penelitian di dunia itu mengatakan bahwa kejadian penyakit jantung pada usia muda, pada usia muda itu paling banyak itu kemah, karena genetis. Jadi kalau ayahnya itu kena serangan jantung di bawah umur 65, yang umurnya di bawah umur 55 itu punya potensi genetis. Anaknya bisa kena penyakit gardifaskuler, tidak semua tetapi punya potensi. Dan itu angkanya kejadiannya cukup tinggi pada usia muda. Pada usia-usia yang sudah lanjut pada wanita itu kebanyakan pasca menopause. Begitu menopause dimana kadar estrogennya sudah jauh berkurang, sehingga diameter di lima darahnya akan mengecil, sehingga terjadilah gangguan perusia atau sirkulasi darah di jantungnya apapun di tempat yang lain. Nah kalau disetak dengan faktor resiko yang lain, jadilah dia penyakit gardifaskuler. Kemudian juga hipertensi. Hipertensi ini dianggap bahwa ini paling sulit di dunia di mengatasi hipertensi. Jadi yang dari seluruh populasi yang ada itu hanya sekitar berapa persen kurang dari 30 persen yang terkontrol betul dan terobati. Hampir lebih dari 50 persen itu mereka tidak terkontrol dan bahkan lebih dari 30 persen tidak aware. Jadi tidak menganggap bahwa hipertensi itu hal yang biasa. Jadi diabehkan. Nah barulah setelah terjadi penyakit-penyakit gardifaskuler atau seribrofaskuler, baru dia mulai get terhadap hipertensi ini. Nah itulah faktor-faktor yang cukup tinggi. Merokok pun begitu. Merokok pun kalau para perokok ini pengalaman kita di selama ini hampir sekitar 60 persen pasien yang sudah saya lakukan pemasangan stans itu. Itu hampir punya riwat perokok. Hampir semuanya punya riwat perokok. Entah itu dia masih perokok aktif, apakah dia perokok pasif, ataukah sudah berhenti merokok. Jadi itu faktor-faktor yang kemudian juga untuk stressor. Stress yang tinggi coba begitu. Jadi dia sudah tidak pernah berolahraga, obesitas, badannya gemuk, kemudian ditambah dengan stress yang terus berlangsung setiap hari, setiap saat, dari mulai dia bangun tidur, berangkat ke kantor, di kantor stress, pulangnya pun stress lagi. Terus jadi stress yang berlangsung dalam waktu Corona. Lama juga akan memicu kejadian penyakit gardifaskuler. Nah itulah upaya-upaya kita sebetulnya untuk lebih memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya tentang bahayanya, tetapi jadi cara kita untuk mengendalikan penyakit gardifaskuler, dengan upaya-upaya mereka di kantor. Jadi memang ini tantangan yang besar, dan itu harus semua terlibat. Semua terlibat, terlibat itu tidak hanya peran dari kalangan medis saja, tetapi juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan negara yang mengatur itu semua, supaya masyarakat bisa terkontrol panforsikannya. Karena kalau tidak, ya sepertinya ada wisata kuliner. Itu kan sebetulnya hal yang sangat menarik sekali, menyenangkan sekali. Jumlah, gimana-mana ada yang misalnya sate kambing dengan gaji ini dengan bahan, banyak sekali lah, menarik dan enak sekali. Dan itu satu hiburan untuk kita. Tetapi satu sisi juga dia punya konsekuensi bisa meningkatkan faktor. Jadi sebenarnya edukasi itu penting sekali pada masyarakat kita. Ya, baik. Ah, dokter Daiman atau dokter Bisnu juga. Tentang perokok pasif itu bagaimana sih dok? Banyak yang tanya ya ke kita, apakah perokok pasif itu juga cukup berbahaya untuk apakah itu pandu vaskuler, mampu seluruh vaskuler. Ini bisa dijelaskan dok. Ya, jadi mungkin yang sering-sering saya hadapi itu, seorang suami itu perokok. Seorang suami itu perokok, tetapi yang kena serangan istrinya. Nah, padahal istrinya tidak punya faktor resiko. Dan tidak merokok ya? Dan tidak merokok. Jadi rupanya, rupanya setiap hari pada saat dia merokok, dia berdekatan terus dengan suaminya. Dan begitu kita lakukan pemeriksaan kadil vaskuler, ternyata memang ada bukti-bukti pemeriksaan yang menyatakan kemungkinan adanya penyempitan. Setelah kita lakukan katheterisasi, ternyata memang perlu pasang stand. Istrinya dulu terpertama yang kena, suaminya mana tidak punya keluar. Nah, baru beberapa tahun kemudian, karena suaminya tidak pernah berhenti rokok, terjadilah memang beberapa penelitian menyatakan perokok aktif, mumpun perokok pasif, sama berbahaya. Sama berbahayanya. Jadi aktif atau pasif, sama berbahayanya. Terus yang kedua, jumlah rokok. Jumlah rokok, apakah rokoknya sedikit, banyak, itu juga sama. Tidak ada hubungannya dengan bahaya merokok, dengan jumlah. Jumlah berapa batang yang di rokok itu. Pokoknya judulnya adalah perokok. Terus yang ketiga, kadang-kadang ada beberapa perokok itu dikenal sebagai manusia dengan seribu alasan. Jadi ada saja alasannya itu. Merokok saya hanya di rokok, hanya saya tiup-tiup saja, tidak sampai di sub dalam-dalam. Itu juga alasan. Terus yang keempat, yang keempat tentang rokok itu adalah jenis rokoknya. Saya merokok dengan rokok yang filternya, atau dengan yang sekarang HP yang model terbaru. Tapi beberapa penelitian menyatakan bahwa semua jenis rokok sama berbahayanya. Jadi itu beberapa hal yang memang edukasi kepada masyarakat tentang. Saya pernah jadi pembicaraan rokok untuk wilayah Jakarta Timur. Karena itu di Anwar ada satu produk obat untuk mencegah supaya perokok itu berhenti perokok dan tidak ada gejala ketagihan. Tetapi obatnya gagal di pasar. Kenapa? Karena tadi itu motivasi untuk berhenti merokoknya rendah. Sehingga obat itu tidak laku di pasar dan akhirnya gagal. Artinya bahwa harus dipahami. Edukasi yang terus merahus. Harus dipahami bahwa maupun merokok aktif dan pasif hasilnya sama. Ya sehingga artinya bahwa kita berbaik-baik dan mengkomunikasikan yang baik ya dok. Bagi sahabat airman yang tidak merokok. Sedikit agak-agak tegel sedikit lah. Seadanya berteman dengan orang yang merokok. Pas saat merokok mungkin bisa memisahkan diri sejenak ya. Daripada dampaknya bisa terkena dengan risiko sama dengan yang merokok. Berikutnya ada ini dok. Sering kita ketemu pasien ya Dr. Daiman ya. Dengan tekanan darah tinggi. Kemudian dia mengatakan saya takut dok minum obat karena takut injel saya terdampak dari obat itu. Ya. Bagaimana dok penjelasannya dok? Untuk penyakit serebrovaskuler atau stroke ya. Faktor resiko yang sudah dijelaskan sama Dr. Visnu Panjang Lebar tadi ya. Ada yang mayor, ada yang minor. Mayor artinya dia bisa berdiri sendiri. Tanpa kombinasi pun bisa. Contohnya darah tinggi, diabetes, rokok. Nah rokok itu termasuk faktor resiko mayor sama obesitas. Departensi? Ya. Terus kombinasi ya. Paling banyak menyebabkan stroke itu adalah kombinasi darah tinggi sama kencing manis. Sama diabetes. Kombinasi dua itu ya. Kombinasi dua itu ya. Dan berulang stroke-nya. Di samping yang minor-minor tadi biasanya butuh gabungan untuk menjadi stroke. Contoh diselipidemi. Gangguan lemak darah. Asam urat. Stress. Dan gangguan-gangguan sel darah gitu ya. Tapi yang empat tadi mayor itu betul-betul bisa berdiri sendiri. Apalagi kombinasi darah tinggi, kencing manis. Dan merokok lagi. Dan merokok lagi. Nah ini jadi masalah gini. Orang itu tidak merasa sakit. Ya. Memang tidak ada rasanya darah tinggi itu. Asimptomatik ya. Asimptomatik. Ya. Saya nggak apa-apa kok tensinya pada 180. Saya tidak apa-apa. Nah itu masalahnya itu. Jadi silent. Tapi tensi yang segitu akan menyebabkan pembuluh darah terluka. Kena turbulensi aliran darah tadi. Terkikis. Akhirnya apa? Disitulah tempat numpuknya trombosit. Platelet ya. Trombosit itu zat yang pengentalan darah. Semakin luka semakin ditutup. Itu otomatis ciptaan Tuhan. Semakin kegerus turbulensi dengan aliran darah semakin menutup. Di otak dan di jantung. Apalagi pembuluh darah otak berkelok-kelok seperti itu. Jadi turbulensi terbentuk plat atau sumbatan. Apalagi ditambah dengan gula. Gula juga nggak ada rasanya. Gulanya 300 nggak ada rasanya. Ya itu makanya kombinasi itu yang paling banyak. Dasar ya. Dan orang tidak menyadari. Sudah diingatkan tidak menyadari. Luang saya nggak apa-apa kok disuruh minum obat. Nanti takut ginjal saya. Semua obat yang sudah dianjurkan tidak menimbulkan risiko apa-apa. Barangkali itu nanti harus ditekankan ke masyarakat lagi bahwa obat yang sudah dipakemkan di situ tidak ada efek sampingnya. Karena obat-obat itu kan juga sudah melalui penelitian yang cukup bisa dipercaya ya secara ilmiah ya. Jadi artinya bahwa beberapa sahabat airmen seandainya ada yang pertensi. Saya kira resiko komplikasi ginjal itu jauh lebih kecil ya. Ya dibandingkan risikonya pertensi itu sendiri. Itu terjadi stroke, jadi cantum dan sebagainya. Jadi tetep mematuhi dokter ya dok ya. Jadi resiko ginjal baik karena darah tinggi maupun. Atau karena sakit gula. Bukan karena obatnya tapi karena gulanya yang tidak ada obat. Sama tensi yang tidak diturunkan. Ya itu yang harus dicatat oleh sahabat airmen. Baik. Semakin siang semakin menarik ini. Ini saya pelan-pelan akan naik-naik sampai puncak ya nanti dok ya. Dok kita sering ketemu ya pasien atau pelarga pasien. Dia tanya itu. Sepanyanya itu separuh komplik. Dok saya kemarin bapak saya, ibu saya baru saja check up. Check up lengkap gitu. Lah tidak berapa lama berselang gitu. Setelah itu satu bulan atau dua bulan. Kok tiba-tiba serangan jantung? Atau stroke misalnya. Ya saya kesalah apa ini dok? Kerajaan itu kan sering kita ketemu itu ya. Gimana dok bisa menjelaskan mengenai itu dok? Ya memang ada beberapa kejadian. Bukan hanya sekali dua kali. Setelah masyarakat itu menjalani medical check up. Kemudian kok malah itu jadi serangan jantung. Berapa itu setelahnya ya. Lama ya. Jadi memang ada beberapa limitasi ya. Pemeriksaan-pemeriksaan kita, alat kita itu kan tidak bisa secara sempurna mendeteksi. Seperti hanya pemeriksaan laboratorium ya. Laboratorium misalnya kolestronnya memang tidak terlalu tinggi ya. Tinggi tetapi tidak tinggi-tinggi sekali. Jadi kemudian juga dia mungkin ada faktor gulanya meningkat sedikit ya. Tetapi dia dipapar oleh situasi kondisi yang mungkin tidak terperiksa saat itu. Apakah stresnya seperti apa. Kemudian kesehariannya seperti apa. Itu juga menjadi faktor resiko yang terus sebetulnya itu sudah berjalan terus-menerus. Tapi terpapar gitu. Jadi itu menemukan resiko saya sendiri. Di samping itu juga beberapa pemeriksaan kita dengan misalnya di bidang jantung untuk treatment. Treatment itu kan punya sensitivitas sekitar 60-an ya. 70% lah ya. 70% ada yang bilang 75%. Jadi apa yang dinyatakan normal. Ya ini penting sekali. Apa yang dinyatakan normal oleh treatment itu belum tentu 100% itu normal. Bisa saja apa yang dinyatakan 75% itu normal. 25% nya tidak normal. Nah ini terutama pada mereka atau pada masyarakat yang punya faktor resiko yang cukup kompleks. Kembali kepada faktor resiko sebetulnya. Apakah dia kolesterolnya tinggi. Apakah dia ada faktor diabetes. Kemudian ada faktor genetisnya. Ini sering-sering kita dilupakan ada faktor genetis ya. Faktor genetis atau faktor orang tua ini yang harus dipertanyakan dari awal. Kemudian ada faktor stresnya dia seharian seperti apa. Jadi faktor-faktor itu menjadi pertimbangan tersendiri. Manakala diketemukan hasil pemeriksaan treatment yang normal. Tetapi dia terpapar oleh faktor resiko. Nah itu pun harus menjadi perhatian daripada kalangan-kalangan medis kita. Nah inilah menjadikan ada satu titik-titik lemah yang kadang-kadang masyarakat. Saya sudah melakukan medical check up. Dinyatakan normal tapi kenapa saya masih kena serangan. Jadi itu ada beberapa hal yang memang harus kita menjadi perhatian kalangan medis untuk bisa mengenali masyarakat ini. Menarik pasen-pasen lebih detail lagi. Sehingga dia bisa mengendalikan. Kembali kata kuningnya sebenarnya faktor resiko. Pada faktor resiko itulah yang harus dikendalikan. Saya kira itu yang perlu. Jadi untuk jantung itu untuk era sekarang treadmill tidak cukup ya. Untuk menentukan bahwa orang itu sebetulnya cukup aman dan sebagainya ya. Jadi manakala dari hasil treadmill ada, kita curiga ada. Curiga ada aliran yang kurang baik dan sebaiknya cepat dievaluasi. Harus dievaluasi jadi kita tidak boleh abaikan begitu saja. Meskipun tidak ada keluaran apa-apa ya. Kemudian juga tekanan darah. Kalau tekanan darah ternyata pada waktu dia ditensi pada waktu istirahat dia normal. Tapi begitu detail pun dia ada peningkatan yang signifikan. Itu pun kita harus hati-hati. Itu pun harus kita. Kemudian juga kemampuan latih jantung yang sederhana. Kemampuan latih jantung mungkin berdasarkan usia. Mungkin baru usia 40 tahun tapi baru menit kelima ke enam sudah tidak kuat. Nah itu kan juga menjadi faktor risiko tersendiri. Untuk bisa kita mengedukasi supaya dia aktif berolah kami. Jadi memang banyak sebetulnya upaya-upaya medikal cekap yang dilakukan itu untuk men-screening sebetulnya. Jadi itu tidak cukup dengan hasil respon ischemic negatif. Negatif tidak cukup. Jadi kajian untuk faktor risiko itu ikut disertakan di dalam hasil ya dok ya. Hasil medikal cekap itu. Dok, kalau seandainya kita membayangkan ada penyempitan 40-50% itu kan kemungkinan treatmentnya negatif ya. Bisa negatif ya. Bisa aja negatif ya. Itu bisa terjadi serangan jantung gak dok? Sebetulnya kan yang membuat serangan jantung itu kalau sudah terjadi supray oksigen dengan kebutuhannya. Kebutuhan oksigen dengan supray ini sudah terjadi ketidakseimbangan. Jadi kalau misalnya penyempitan 40-50% tetapi dia sudah menimbulkan keluhan. Itu artinya apa? Bahwa kebutuhan sirkulasi tidak bisa disupray dengan cukup. Nah itu sudah hati-hati. Meskipun tetapi kalau penyempitannya itu semua sebenarnya terdetect dari treatment. Treatment itu akan menjelaskan mana yang, ini agak bahasanya agak anu, strongly positive. Strongly positive itu yang betul-betul gambarannya itu terlihat islamitnya jelas begitu dalam. Jadi jelas-jelas penyetapi banyak sekali yang tidak terlalu nampak. Sehingga kita ibarat kita selalu kesimpulkan dengan sugestif atau kemungkinan ya. Kemungkinan ada penyempitan. Nah kemungkinan itu bisa betul bisa salah. Makanya itu harus kita combine, kita lihat ke belakang dengan berbagai faktor resiko yang dia punya. Kita tidak, tidak boleh ya tidak boleh menyepelekan atau menganggap harus pere. Manakala pasien bilang, dok saya tidak ada keluhan apa-apa. Tetapi dia punya faktor resiko yang berbeda. Itu harus betul-betul, harus betul-betul diwaspadai. Meskipun dia, saya merokok dok, tapi saya nggak ada keluhan apa-apa. Dada nyeri nggak ada. Dan sisa masih bagus. Saya masih berolahraga, tapi dia punya faktor resiko. Itu yang harus diwaspadai. Jadi yang asimptomatik, yang tidak ada keluhan, itu justru yang menantang ya. Justru yang berbahaya. Yang menantang bagi kita pun untuk mengeksplor lebih jauh. Karena kalau yang sudah ada keluhan, itu sudah jelas. Kita akan mudah terlihat. Kita sering mendengar atau melihat berita-berita itu. Habis olahraga, dia tidak ada keluhan apa-apa. Habis olahraga, tiba-tiba serangan. Pada waktu tidur, meninggal. Mohon maafin lagi. Sedang berkumpul dengan keluarga, tiba-tiba sedang menyanyi. Misalnya acar-acar, tiba-tiba pidato. Begitu banyak kejadian-kejadian yang orang tidak menduga bahwa ada kesangkutan lho. Tiba-tiba harus diwaspadai. Tadi kan dengan sensibilitasnya treadmill yang tidak tinggi ya, sekitar 60 lah, nunggu 70 ya. Kira-kira perlu enggak sih dok, pada kondisi tertentu, kemudian kita menambah item pemeriksaan. Misalnya, custom score atau kardian sidi kardian, itu perlu enggak kira-kira dok? Sebetulnya dari pengembangan teknologi laboratorium itu tadi sudah mengarah ke sana. Misalnya, kadar rasio LDL dibandingkan dengan HDL ya. Itu kan sudah, kalau saya agak lupa itu, patokan nilainya berapa. Tapi sudah di situ. Kalau rasio ini dibanding ini, dia sudah punya resiko sekian persen terjadinya kardian pasco. Itu sebetulnya sudah upaya-upaya itu. Kemudian juga terjadi pada, apa namanya, kadar CRP. Ada beberapa, ada 4 teman. SRP ya. SRP ya. Sekian misalnya, ada nominan-nominan itu, tiap-tiap laboratorium kadang-kadang berbeda. Tapi itu sudah menjadi faktor risiko. Termasuk juga kalsium skor. Kalsium skor yang diperiksa dari kadar kalsium yang ada di pembuluh darah kita itu. Kalau memang kalsium skor yang tinggi, itu punya resiko penyakit kandipaskuler. Itu harus, hal-hal yang kecil-kecil seperti itu harus jiwa sepanjang. Artinya, kiranya ke depan mungkin itu bisa dipertimbangkan. Modaliti-modaliti. Nah, stroke di mana dok? Kita bisa enggak orang check up, kemudian kita mendeteksi orang ini bakal terjadi stroke? Ya. Karena beberapa pasien kan sering kayak saya sampaikan gitu. Baru cek apa ya? Bapak saya, kakek, saudara saya kok beberapa-berapa dia stroke. Gimana ya dok? Oke, jadi hampir mirip sama dengan jantung. Cuma jantung kan keluhannya sakit dada, nyari dada. Ya kadang masyarakat tidak tahu bahwa itu adalah tanda-tanda otak kekurangan oksigen. Terutama di bagian belakang. Apa kecilannya? Vertigo. Pusing. Ya. Orang berpikir kalau stroke itu adalah lumpuh atau bicaranya rero. Ya. Kalau lumpuh bicara rero itu otak bagian depan fungsinya. Otak bagian belakang adalah, itu yang lebih sensitif yaitu vertigo. Vertigo ya. Ya. Ibaratnya nyeri dada lah kalau di jantung. Jadi kalau sudah mengalami seperti itu artinya ini harus di evaluasi lebih lanjut. Ya. Kadang orang, oh saya kurang tidur aja vertigo. Iya. Itu kan dari Anonisa ya. Iya. Anonisa mungkin waktu satu. Tapi ada enggak alat atau modality yang bisa menilai secara objektif dok? Ya. Saat orang melakukan medical check up. Ada. Seorang dokter neurologi memperkirakan ini seperti jantung misalnya kan ada treatment. Iya. Apa dok di neurologi? Yang seperti tadi kita foto pembuluh darahnya. Bukan otaknya. Dengan apa dok? Dengan MR angiografi. MR angiografi. Iya. Itu yang istilahnya non-invasif. Di foto saja. Bukan di katheterisasi. Ini menjadi pemeriksaan rutin atau ada indikasi? Tadi indikasinya ada keluhan tadi. Jadi anamnisa ya? Anamnisa. Baru menuju-menuju ke sana ya? Tujuannya untuk apa? Ya. Dari situ kita akan tahu. Kita petakan. Ini pembuluh darah besar ataukah kecil? Iya. Kalau besar ya. Persentase penyumbatannya tadi berapa? Nah. Kalau ada penyumbatan pembuluh darah besar. Akan menimbulkan gejara yang hilang timbul. Iya. Ya. Kalau kecil biasanya langsung buntu. Total. Mengetap. Yang besar itu menimbulkan gejara yang hilang timbul. Ya. Saat kelelahan. Pompanya kecil. Ya. Otomatis tidak mampu menembus barikade. Ya. Penyumbatan. Yang ringan tadi. Tapi saat kencang. Oh saya hataku. Gitu ya. Nah. Itu namanya stroke hemodinamik. Ya. Nah hemodinamik tergantung tensinya. Ya. Tensinya cukup. Mengalir. Tensinya nggak cukup. Akan muncul. Nah kalau sudah ada cerita seperti itu. dilakukan. MR angiografi atau CT angiografi. Itu kan agak. Agak. Agak mahal ya. Mungkin angi baja itu. Kemudian ada kontras yang dimasuk. Kalau yang disederhana bisa nggak dong. Yang MR. TCD. MR. TCD. Oh ya. Misalnya. Doppler. Doppler. Ya. Untuk karotis itu cukup nggak untuk memetakan gitu. Ya. Oke. Untuk gradasinya. Sensitivity-nya. Kalau dengan TCD itu kira-kira 70%. Ya. Sensitifitasnya ya. Akurasinya. Ya. Kalau dengan MRI. Ya. MRA. Ya. MR angiografi itu 85-90%. Lebih tinggi. Ya. Bisa non-kontras. Tanpa kontras. Berapa sensitasinya itu? Itu 85-90%. Ya. Kalau dengan CT angiografi kan harus dengan kontras. Itu lebih tinggi. 90-95%. Ya. Itu non-invasifnya. Ya. Baik. Baik dok. Ini yang sedikit agak terakhir nih ya. Sampai ke kuratifnya. Treatmentnya. Ketika kita menghadapi fase akut ya. Dokter bisa cerahkan dok. Dokter Wisnu. Untuk jantung fase akut itu apa terapi terkininya dan ada fase golden periodnya yang harus diperhatikan dok. Ya. Yang sering ditakuti masyarakat itu adalah serangan jantung mendadak. Jadi serangan jantung yang tidak diketahui sebelumnya tiba-tiba dia serangan saja. Apakah dia saat tidur atau aktivitas atau apapun juga. Nah begitu kejadian seperti itu ya. Sebaiknya tenang ya. Setelah itu baru secepatnya bawa ke rumah sakit. Bawa ke tempat pertolongan yang dekat dengan dokter dengan fasilitas kesehatan. Nah baru setelah itu akan dievaluasi dengan gambaran EKG-nya seperti apa. Kemudian hemodinamiknya tensi, nadi, selamat dan sebagainya apa. Baru ditentukanlah tindakannya. Kalau memang ternyata di diagnosa ada satu sumbatan yang saat itu juga sebaiknya langsung dilakukan tindakan yang namanya primary BCI. Jadi tindakan dilakukan pemasangan stem yang dilakukan pada saat itu untuk mempertahankan supaya otot jantungnya terbaik. surface atau angka kematiannya bisa dicegah. Jadi life checking. Nah tindakan-tindakan itu harus dilakukan dalam periode waktu yang cukup singkat. Iya. Berapa dok? Jadi belum satu jam itu harus sudah bisa dipasang ring. Ya golden periodnya. Golden periodnya satu jam. Seperti sekali dok? Ya jadi dia bawa dia begitu dia masuk ke rumah sakit itu harus tenggang waktunya harus sesingkat mungkin. Kemudian harus dilakukan begitu sampai rumah sakit. Jadi dor tunide turbalonnya dilakukan ada 60 menit dan tiba 21 jam lah. Itu bisa dilakukan. Sehingga bisa ditekan seminimum kerusakan otot jantung. Nah kalau yang diketemukan dari diagnosis di fasilitas kesehatan itu bukan penyempatan pemudara. Maka bisa dilakukan pertolongan-pertolongan dengan obat-obatan dan hansi rawat di rumah sakit. Jadi serangan jantung bisa ada satu yang berakibat dengan blok total. Ada yang penyempitan yang sifatnya parsial. Bisa dilakukan dengan obat-obatan. Tapi kalau blok ya harus dilakukan. Masang langsung segera. Mungkin yang dimasuk dokter sejam itu ketika sudah bergerak ke rumah sakit. Kemudian langsung dilakukan pilihakan itu angka satu jam. Tapi ya golden periodnya masih aman untuk waktu 12 jam. Jadi pemirsa sahabat airman. Jadi untuk serangan jantung masih kita punya waktu 12 jam. Untuk kita tetap menjaga viabilitas otot jantung tetap baik. Stroke bagaimana dok? Untuk problem stroke itu justru di prehospital. Artinya sebelum masuk rumah sakit. Jadi ada waktu 3 sampai 4 setengah jam untuk menyelamatkan otak. Selebih dari itu otak sudah nekrosis. Jadi iskemik menjadi nekrosis atau infak. Iskemik itu otak kekurangan oksigen. Kalau infak otak sudah rusak. Jadi batasan waktunya 3 sampai setengah jam. 3 sampai setengah jam. 3 sampai 4 setengah jam. 4 setengah jam. Upayanya apa? Ya masyarakat harus kenal. Harus apa ya. Kadang suka denial menolak. Aku bukan stroke. Keluarga juga ini bukan stroke. Nah padahal ada yang cuma hilang. Tidak bisa bicara. Kan fungsi otak bermacam-macam. Motorik, penggerak, lumpuh, lemah. Bicara rero. Ada yang hilang ingatan sejenak. Tidak bisa ngomong. Ada yang cuma vertigo. Jadi diupayakan. Begitu ada serangan langsung ke rumah sakit. Rumah sakit yang punya fasilitas stroke. Mungkin yang terdekat dari sini adalah di rumah sakit PON misalnya. Di situ nanti akan dievaluasi ya. Butuh waktu 30 menit untuk evaluasi. City scan. Rewide-rewide sakit. Proses diagnostik ya. Ya proses diagnostik. Untuk menyingkirkan pendarahan. Ya. Ya anggap saja 80% ini sumbatan. Ya. Kalau belum 4 setengah jam akan dilakukan trombolisis. Ya. Pengencer apa? Pemecahan. Gumpalan tadi. Sebelum berapa? 3 sampai 4 setengah jam. Trombolisis itu? Ya. Selebih itu. Tidak dilakukan. Trombolisis itu intravena. Vena. Ya. Ini untuk batasan waktu 3 sampai 4 setengah jam intravena. Ya. Bisa dikerjakan di IGD. Sambil proses menuju ICU. Diagnosis di IGD. City scan. Lab lab lab. Dan lain-lain untuk safety. Ya. Baru dilakukan IV trombolisis. Kalau di jantung kita tahu ya ada trombolisis ya. Ada trombolisis juga sama ya. Tapi pilihan terutamanya kalau memang bisa dengan pilihkan primary PCI pasang standing itu. Ya. Nah di neuro apakah ada kurang lebih seperti jantung dok? Ya. Trombolisis itu kan. Ya. Selamat. Setelah lewat dari 4 setengah jam menuju 8 jam. Ya. Itu dilakukan trombolisis intra arterial. Arterial. Dengan cara. Masuk. Katedrisasi. Masuk tetelitis ya. Masuk sampai gumpalan. Gumpalan. Iya. Pasti. Intraserebral ya. Iya intraserebral. Di gumpalan itu disuntikan yang RTPE itu. 8 jam batasannya. Sekali ya dok ya. Itu 8 jam. Dok sering melakukan itu? Yang untuk intra arterial. Itu tidak harus. Kalau intra arterial harus neurointervensi. Kalau intravena dokter neurologi. Iya. Jadi sudah bisa melakukan itu di rumah sakit. Intravena ya. Trombolisis. Setidaknya ada CT scan. Iya. Untuk menghindari adanya stroke perdaraan kan. Iya. Iya. Kenapa kok batasan waktu. Yang pertama. Kalau sudah infak. Ya. Sudah nggak ada gunanya. Iya. Yang kedua risiko. Perdaraan sekunder. Iya. Iya. Klinis mengaruhi nggak? Ada satu lagi selain intra arterial trombolisis. Trombectomy mechanical. Trombectomy mechanical. Ya. Diambil. Itu yang melakukan dokter neurologi intervensi juga. Intervensi. Iya. Ada parameter yang lain nggak dok. Untuk dalam pemindahan intervensi itu. Apakah klinisnya jelek. Klinisnya baik. Apakah hanya berdasarkan waktu aja dok. Berdasarkan waktu dok. Waktu aja. Iya. Walaupun dia agak baik pun boleh aja tetap dilakukan itu. Nah. Ada namanya. Ini HSS ya. Dengan skor 4. Iya. Kalau hanya ringan. Kemungkinan pembuluh darah kecil. Ya. Ya kan. Apa namanya. Nggak perlu ya. Jadi ada. Ada nilai. Nilai klinisnya 4. Itu batasannya. Baik dokter Daiman. Satu lagi nih dok. Mungkin sahabat Ermen dan kita semua dulu pernah booming yang namanya DSA ini. Posisi DSA itu dimana ini. Dibanding dokter yang tadi sudah sebutkan. Oke. DSA itu dimana dan bagaimana. Ya oke. Terima kasih dok. Ya. Ya untuk sahabat Ermen. Ya barangkali ya beberapa kali kita bertemu sudah pernah ngomongin DSA. DSA itu singkatannya Digital Substruction Anniography. Jadi itu nama prosedur diagnosis. Bukan pengobatan ya. Dengan cara ya mirip jantung katheterisasi pembuluh darah otak. Ya. Namanya cerebral DSA. Ada spinal dong. Spinal DSA. Yang sering di isukan kan di otak. Ya. Jadi. Itu adalah prosedur diagnosis. Ya. Diagnosis itu. Ya untuk mendiagnosis. Bukan untuk terapi. Jadi seperti koronariografi ya. Ya. Untuk pembuluh darah inti otak ya. Ya. Angiografi pembuluh darah otak. Ya. Hasilnya berupa angiogram atau foto. Ya. Hampir sama gak dengan MR Angio? Eh. Mirip. Mirip ya. Ketelitiannya beda. Kalau MR Angio itu 85 sampai 90 persen. Ini 100 persen. Siti Angio 99 persen. Ini 99 persen. Jadi lebih detail. Lebih detail karena katheter masuk. Tapi kakak kuncinya adalah adalah diagnostik ya. Diagnostik. Bukan treatment ya. Bukan treatment. Ya. Ya. Aduh senang sekali ini. Siang ini. Ya. Banyak sekali. Waktunya singkat. Waktunya terlalu singkat. Waktunya terlalu singkat. Waktunya terlalu singkat. Waktunya bisa sampai malam. Ya. Waktunya. Mungkin tidak terasa ya. Kita benjam-benjam kita sudah hampir 60 menit ini dok. Kalau mau boleh nambah ini. Ya. Tapi mungkin pada kesempatan yang berikutnya ya. Tamu-tamu istimewa kita. Dr. Wisnu. Dr. Nyaiman ya. Sebelum kami kita tutup ya. Ya. Mungkin ada pesan-pesan dok. Untuk sahabat Ermen. Berkaitan dengan kardifaskula dan seribu vaskula dok. Ya. Pesan saya untuk seluruh sahabat Ermen ya. Kalau ada keluhan apapun juga di bagian jantungnya. Di dada ya. Keluhan apapun juga. Apakah dia kiri dada. Bergebar-gebar. Atau sesak. Segeralah periksakan ke dokter. Ya. Atau. Kalau sudah usia di atas 30 tahun. Itu sekarang bahkan di. Diharapkan untuk melakukan medical check up. Untuk screening kesehatan. Sehingga dengan begitu. Seawal mungkin. Apapun kelainan-kelainan yang ada pada jantung kita. Bisa. Terdeteksi sedikit mungkin. Apalagi kalau kita mempunyai. Faktor-faktor resiko. Apakah itu merokok. Hipertensi. Diabetes. Dan lain-lain sebagainya. Itu stress yang tinggi. Sebaiknya segeralah. Lakukan pemeriksaan. Kepada. Fasitas kesehatan. Atau dokter kita. Saya kira itu. Terima kasih. Asalnya itu. Sama. Yaitu. Promotif. Preventif. Ya. Faktor resiko. Harus diketahui. Masing-masing. Limitasinya. Tensi berapa. Gula berapa. Lingkar perut berapa. Ya. Itu harus di. Dikenali masing-masing. Itu sesuatu sangat mudah. Bisa dikerjakan sendiri di rumah. Tensi bisa metik ada. Ya. Pemeriksaan lingkar perut pakai menteran. Diukur sendiri. Ya. Dulu 40 umurnya. Sekarang udah bergeser menjadi. 30 ya. Waktu. Kita masih sekolah. Awal itu umur 40 tahun. Sekarang udah 30 tahun. Sudah harus mengukur lingkar perutnya. Ya. Terus. Ya. Intinya di. Pencegahan lah. Ya. Kalau memang sudah merasa ada gejala. Bukan hanya lumpuh saja. Kalau setelah itu ya. Pusing. Berputar. Ya. Gangguan penglihatan. Lupa-lupa. Segeralah langsung ke dokter ya. Nanti direncanakan. Disampaikan ke dokter. Apa rencana berikutnya. Ya. Terima kasih. Dr. Wisnu. Dr. Daiman. Ya. Sahabat Ermen. Dimanapun berada. Inilah pada siang hari ini. Bincang-bincang kita dengan Dr. Wisnu dan Dr. Daiman. Yang sangat menarik tentang penyakit jantung dan penyakit stroke ya. Semoga apa yang disampaikan Dr. Wisnu dan Dr. Daiman dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendukung peluncuran episode perdana dari Laksar 2024. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.